Wali Kota Padang Hendri Septa memimpin upacara bulanan di lingkungan pemerintah Kota Padang pada Senin pagi. Upacara dilaksanakan di Galanggang Balai Kota Padang yang diikuti oleh Sekretaris Kota Padang Andri Algamar, para asisten, kepala OPD, serta aparatur sipil negara di lingkungan Pemko Padang. Dalam sambutannya, Wali Kota Padang Hendri Septa menyebutkan keikutsertaan atau partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum 2024 yang dihelat 14 Februari 2024. Selain itu, Wali Kota Padang Hendri Septa menyampaikan awal tahun 2024 pemerintah Kota Padang meraih prestasi sebagai kota terbaik tingkat nasional dalam diaka pengawasan obat dan makanan dari Bepom RI. Tidak hanya itu, Hendri Septa mengingatkan masyarakat agar tetap waspada dengan berbagai ancaman bencana. Karena saat ini Kota Padang memasuki musim pancaroba dengan kondisi cuaca yang berubah-ubah. Oleh sebab itu, Wali Kota Padang Hendri Septa juga meminta kepada seluruh ASN pemerintah Kota Padang agar proaktif dalam menyampaikan pesan kewaspadaan bencana kepada masyarakat di lingkungan tempat tinggal masing-masing. Juga kami pada kesempatan ini mengingatkan juga pada seluruh pegawai, tentunya kepada masyarakat Kota Padang bahwa Kota Padang ini termasuk salah satu kota yang banyak punya potensi kebencanaan. Ada banjir, ada longsor, ada angin putih meliung yang mengakibatkan banyak kejadian seperti kemarin banyak pohon-pohon yang tumbang dan juga bahaya kebakaran karena cuaca ekstrim. Juga mungkin instalasi listrik yang buruk, sudah bertahun tidak ada diperbaiki atau diperhatikan oleh masyarakat. Maka ini perlu kita berhati-hati. Saya minta seluruh jajaran untuk saling mengingatkan, terutama kita yang tentunya tinggal bersama masyarakat ingatkan akan bahaya dari segala macam kebencanaan yang akan terjadi di tempat kita di Kota Padang.